Eits, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Happy Enjoy! Terima kasih. Lah, aku duluan loh. Mabok, aku duluan ya? Apapun lah. Yaudah lah, apalagi ya? Haa, ada satu lagi. Jerapa jantan ya nggak sih? Bener lah itu. Lah, mana bisa begitu? Yang lain, yang lain. Ada aja pun. Haa, aku tahu. Gio, kan dari huruf J. Apa weh? Kalian mau ngasih aku duit ya? Wah, tangguh lagi. Kalo itu dibilang binatang loh sama si Siska. Kami main teba-tebaan binatang dari huruf J. Hah? Tega kalian. Awak pikir tadi kalian mau ngasih duit? Udah jam segini? Kayaknya sih Kiran emang betul-betul nggak datang lah. Tapi masa dia nggak ngasih tau kita sih? Ya mungkin aja mendadak ya kan? Iya juga sih. Ah, udahlah. Capek, mending tidur. Bosan. Woy, Pran. Help me. Udah lah. Pekak dari lahir ya gini. Iskip mana ya? Woy, Maki. Siska. Woy. Kiran! Hah? Kiran? Mana Cok nggak ada pun? Oh iya! Kiran akhirnya kok datang juga! Ayo, ayo cepet, 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 cepet! Ya sabarlah. Dia juga nggak bakal ngilang. Iya sih. Huh? Woy, kalian berdua! Mau kemana tuh? Kepau! Nek, ada guru nggak? Coba lihat dulu. Hah, jangan bising suaramu. A-lay. Halo, weh. Kau kok pakai baju itu, Ran? Bajumu mana? Oh iya, lupa. Belum kubilang. Udah lah, nanti di kelas kujelaskan ya. Oh iya, nggak ada guru kan? Nggak ada, tenang aja. Soalnya lagi jam kos tadi, aman. Oh, oke. Oke, oke. Kayaknya semakin banyak nih zombie yang masuk. Kau tahan ya. Tahan, jangan sampai base game kita sampai dihancurkan zombie. Oke? Tes, 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 tes. Woy, nanas, nanas. Gak mau masuk kau ke sini. Woy, nanas. Nanas, Fibo. Bocah, Prick. Ini dua orang perasaan terjadi heboh sendiri lah. Main apa sih kalian dua itu? Kami tuh lagi main zombie-zombian. Jadi, ceritanya tuh kalian itu semuanya zombie. Ya, kami bertahan lah. Ayo, tahan yang lebih kuat lagi. Dahlah, biar aja situ. Serahnya. Definisi masa kecil kurang bahagia. Eh, itu anak baru ya weh? Dapat dari mana kalian? Tualisme, parasitisme, measili... Hah? Lah, iya. Ibu udah tau belum itu weh? Tadah. Ini aku lah, kampret. Anak baru, anak baru. Gawat. Ada zombie varian baru yang masuk. Pertahankan lagi. Jangan sampai base game kita dihancurin dia. Udahlah, aku siap aja lah mainnya. Gak jelas sekalipun, garing. Ya, jangan gitu. Nanti kok ditangkap zombie lho? Dahlah, ini sih, Jill. Jadilan, kemana kronologinya? Kok-kok bisa pake seragam ini? Nah, sebenarnya ya, ini tuh seragam emakku katanya dulu gitu. Jadi kok bisa aku pake ini? Ceritanya tuh kayak gini. Dengarkan ya baik-baik. Nah, jadi kan aku nih ceritanya lagi sok-sok bikin taidai-taidai gitu pake pemutih. Awalnya sih masih aman. Tapi sampai tiba-tiba pemutihnya tuh kena baju sekolahku dan... Mampus aku. Luntur gak nih pakaianku? Tuh kan, luntur. Tuh, kayak mana nih? Besok masih dipake lagi. Jadi aku pake apa dong? Gak mungkin aku pake pakaiannya si Azra kan? Kan gak lucu. Ren. Oh Ren. Kau liat pemutih mama gak? Mama mau nyuci baju nih soalnya. What? Gawat aku nih. Kok bisa kayak gitu baju kau? Kok apain itu? Eh, jadi gini Mak. Jadi kan aku tadi mau coba-coba bikin taidai-taidai gitu ya kan? Terus gak sengaja kena pakaianku. Lah, terus kenapa jadi luntur? Bukannya harusnya berwarna. Iya, tapi kan aku bikinnya pake pemutih. Soalnya kan bajuku itu warna hitam. Gak mungkin bawa warna. Astaga. Pantas aja tadi mama cari-cari pemutihnya di kamar mandi gak ada. Ternyata samamu. Oh iya Mak. Jadi cuman nih Mak? Jadi kayak mana bajuku? Masa iya aku pake kayak gini ya kan ke sekolah? Ya kau lah itu. Siapa suruh kau kayak gitu-gituin? Banyak gaya sih. Bis Mak. Mak gitu kali loh mama gak mau bantu. Iya terus gimana dong? Mama aja gak tau solusinya. Gimana sih? Hah? Ada satu solusi. Kau coba ambilin kunci gudang dulu ya. Oke, oke, oke. Kayaknya aku taro di atas kulkas sih waktu itu. Sebenarnya mama nyari apa sih? Perasaan dari tadi gak dapat-dapat. Jadi mama lagi nyari sesuatu yang berharga gitu iken. Udah kau diam aja. Paling bentar lagi dapat nih. Haa. Ini dianya. Ini baju sekolah mama dulu. Haa. Tapi ya, dulu itu mama gak suka kali sama baju ini. Soalnya tuh warnanya hitam-hitam. Udah kayak mau layak aja. Tapi menurutku cantik loh mak. Kayak estetok-estetok gitu. Berarti besok aku pake ini dong. He-he. Yeay. Suka deh. Eee. Tapi kalau dimarahi kayak mana mak nanti mak? Ya, nanti kayaknya mama bakalan suruh bapak buat nelpon kepala sekolahnya. Siapa tau aja masih ada ya kan baju seragam yang sisa. Harusnya sih masih ada lah. Soalnya kan ini udah mau penerimaan siswa baru lagi. Iya sih mak betul juga. Yaudah lah. Tenang aja lah aku. Nah, jadi gitu weh ceritanya. Jadi untuk saat ini kau gak takut gitu nanti dimarahi guru atau siapa gitu. Karena masih pake baju kayak gini. Hmm. Takut sih. Tetapi kayaknya aku kasih alasan itulah. Semoga aja sih manjur. Soalnya tuh ya. Aku udah lumayan nyaman pake baju ini. Heee. Itulah kau. Teroboh sih. Untung aja dah bapak sama mamatmu. Kalau enggak tamat riwayatmu. Hehehe. Ayo, ayo, ayo Liz. Ayo, Liz. Cepet, cepet. Sebelum ketahuan kita ini sama guru. Iya, sabar loh, Far. Ini aku udah cepet kali nih. Ayo cepet, Far. Jangan lama-lama. Sabarlah, Liz. Tadi kau yang lama. Tunggu laku. Ya, sudah aman. Ayo, Far. Lari, Far. Cepet. Apa? Ya ampun. Anak itu. Bisa-bisanya dia bikin kayak gitu. Saya juga heran, Bu. Padahal kan tuh biasanya dia baik-baik aja di kelas. Iya, iya, Bu. Nanti kalau udah sampai di rumah dia langsung saya bilangin deh. Baik, Bu. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Kalau gitu, ini teleponnya saya tutup dulu. Udah berani ya anak itu kayak gitu, kayak gitu. Awas aja nanti. Ada apa, Mak? Berulang lagi anak itu. Hmm? Hmm-mm. Jadi tadi gurunya nelpon ke Mama. Katanya dia tuh cabut dari sekolah. Padahal belum selesai pelajaran. Hmm, pulang juga ya anak itu. Tengok aja lah. Eh? Kenapa, Mama? Kok gitu kali mukanya? Haa, sok-sok nggak tahu pula kau ya. Kau cabut kan sebelum waktunya pulang? Eh? Kok bisa tahu, Mama? Padahal kan nggak ada yang ngasih tahu. Apa di telepon guru ya? Hmm, bukan gitu, Mak. Salah itu, Mak. Biar aku jelaskan ya. Jelaskan, jelaskan. Apalagi yang mau kau jelaskan. Tadi guru mu udah nelpon Mama ya. Katanya kau tuh cabut dari sekolah. Iya kan? Eh, bukan gitu, Mak. Bukan, bukan. Jadi gini, Mak. Tadi kan aku mau berakkan. Terus itu, WC-nya itu banyak taiknya. Terus aku periksa, karena yang lain kan. Ya, penuh semua juga, Mak. Makanya lah aku mau pulang. Aduh, kampret lah. Banyak kalipun taiknya. Malah udah kebelet berakku. Siapalah ini berak nggak disiram. Dek, ada orangnya nggak? Ada, Kak. Kawanku di dalam. Masih baru masuk dia. Kalau yang itu ada nggak? Masih ada, Kak, orangnya. Kawanku. Dia lagi boker. Masih baru aja masuk. Aduh, penuh semua. Kayak manalah ini ya? Aduh, udah kebelet kali aku ini. Ah. Apa minta bantuan si Fahri aja aku ya? Woy, Liz. Kebetulan. Far, kawannya aku pulang, kenapa? Soalnya biasanya ada tahiknya. Yang lainnya juga penuh. Pulang? Cabut maksudnya, Liz. Ya, lebih tepatnya gitulah ya, Far. Ya, soalnya kan bentar lagi kita udah mau pulang nih. Ya, otomatis harus bawa tas. Eh, kayak gitulah, Far. Ya, 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 ya. Oke, apa sih yang nggak untukmu? Azik. Yeay! Terima kasih, Fahri. Kaulah sahabat sejati aku. Nah, jadi gitunya. Daripada aku berok celana, mending aku pulang. Hehehe. Huh, tapi tetap aja nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh tuh cabut-cabut dari sekolah. Awas aja nanti kalau masih kau ulangi ya. Mama geprek kau. Kan bisa tuh permisi sama guru sebentar. Berlama-lama kemudian. Hehehe, baguslah. Oh iya, nanti sore kita jadi jalan kan? Ya jadilah, ya kali nggak. Eh, oh iya. Tapi hari ini giliran aku yang terakhir ya? Iyalah, masa kau lupa? Halo, iyalah, iyalah. Nah, gitu dong. Makasih, babe. Anjir! Babe? Berarti? Si kirin pacaran gitu? Hehehe, nggak bisa dibiarin ini. Mending kubilangkan mama lah. Hahaha. Mak, kirin pacaran! Oh! Hah? Pacaran katanya? Hah? Nggak bisa dibiarin ini? Aaaaaaah! Ma'eh! Kekuatan kaki! Kekuatan anjim! Awas, Kroyai cari gara-gara lagi sama aku. Entah apa maunya anak ini lho? Lho, kan aku mau ngasih tau kebenaran. Apa masalahnya samamu? Kebenaran, kebenaran. Kebenaran apa? Ya, kebenaran kau pacaran lah. Apa lagi? Muat tamu lah. Itu aja aku lagi video call sama kawanku. Pacar-pacar ada-ada aja pun kau. Alah, iya kak. Terus kenapa manggilnya itu babep-babep? Terus itu katanya mau ngajak jalan. Itu apa? Udah ketahuan aja lho, alah-alah. Dih, nggak percaya kali kau bodoh. Itu aja lho panggilanku sama si Maki. Tahu-tauan aja kau. Alah, ngelak pula lho. Udah lah, tinggal aku aja lho gitu. Kau mau bukti? Mau? Ya, kalau ada. Oke, kita telpon ya sekarang orang si Maki. Halo Maki, tadi aku video call-nya sama amu kan? Iyalah, emang kenapa? Hmm, gimana? Dengar tuh, bandel kali kau pula. Eh, nggak apa-apa kok Maki. Cuma nanya doang, soalnya ada keperluan ini sama orang gila. Hah, satu lagi. Sama yang panggilan babep-babep. Oh iya Maki, sama satu lagi. Kita tuh manggilnya beb-bab kan? Iya kan? Iya, kenapa rupanya? Amnesia kau ya? Hah, dengar tuh. Ada aja pun. Nggak Maki, ini ada orang kepo. Sosokan mau nanyain aku dia. Siapa tuh? Yaudah lah, kalau kayak gitu udah dulu ya. Oke, oke, oke. Makasih ya. Oh iya, jangan lupa ntar sore. Siap, nggak akan lupa lah. Udah denger kan? Nah, ini kok bayarkannya uang SPP-mu? Ntar kasih ke guru aja. Ya, soalnya memang nggak sempat kalau harus ke sana. Apalagi harus nge-transfernya lewat itu. Jadi kau aja lah ya, bisa kan? Siap, Mak. Tenang aja, nanti bakal langsung kukasih pun uangnya sama guru. Yaudah lah ya, aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati ya. Aduh, pengen kalilah aku ke toko kucing yang waktu itu. Tapi aku nggak punya duit. Padahal aku mau balik makanan tabi, kalung tabi, jajannya, segala-galanya lah. Later. Widih. Ehm, kayak mana ya? Apaku pake aja ya uangnya. Nanti aku bilang baik-baik aja sama Mama. Ayo, ayo cepet-cepet, jangan sampai kehabisan. Eh, adek. Selamat datang. Lagi mau cari apa nih? Bu, aku mau cari perlengkapan kucing. Misalnya, kalungnya, mainannya, makanannya, pokoknya yang lainnya lah. Ada, dek. Semuanya ada di sini. Ada banyak kali pilihan. Jadi bisa pilih terserah apa aja, oke? Oke, semuanya jadinya seratus lima puluh ya, dek. Waduh, buset, serepet. Five minutes later. Mantap, bah. Banyak kali habisnya kan? Waduh, kayak mana lah ya aku jelaskan sama Mama. Takutnya marah-marah pula dia nanti. Astaga, anak itu. Bisa-bisanya. Kalau gitu saya minta maaf, bu. Nanti sisanya bakal saya bayar paling lambat sore ini. Baik, bu. Terima kasih ya atas pengertiannya. Apa katanya, Mak? Ini, si Lisa kan tadi pagi aku titipin uang SPP sekolahnya. Ternyata yang dibayarnya itu cuma setengah. Hah? Setengah doang? Udahlah, tunggu dia pulang biar kita minta penjelasannya. Mak, maaf lah. Soalnya tadi aku hilaf. Soalnya perlengkapan si Tabi semuanya dah habis. Hah, pulang juga kau ya? Kau apa ini tuh uang setengahnya? Masa cuma dibayar setengah doang? Siapa yang ngajarin? Nggak ada loh, Mak. Otakkunya yang nyuruh aku kayak gini. Tadinya sih aku cuma mau beli makanannya si Tabi. Eh, tapi banyak hal yang lucu di sana, Mak. Jadi ku beli lah. Udahlah, Mak. Nggak usah marah-marah. Kasian. Emangnya, Lisa belikan apa aja kok bisa sampai segitu? Ini, Pak. Aku beli perlengkapan kucing. Misalnya kalungnya, bajunya, makanannya. Nggak apa-apa lah ya. Sekali-sekalinya. Kemarin itu cabut dari sekolah sebelum jam pulang. Terus, sekarang malah motong uang SPP? Ya, kalau memang mau beli makanan kucing itu ya minta ke Mama. Mama pasti bakal beliin kok. Itu namanya sama aja mencuri. Nggak boleh gitu ya. Sekali lagi awas aja. Hah? Cabut. Hah, ah. Cabut dia kemarin. Betul ditulis. Iya sih, Pak. Tapi itu kan aku gara-gara udah keblek bokernya aku. Astaga. Jangan diulangin lagi ya. Berlama-lama kemudian. Jadi, aku cuma mau bilang samamu. Kau jangan sampai lah bikin kenakalan lagi. Soalnya bakal fatal sih untukmu. Kenapa, Kak? Emang Mama bisa berubah jadi monster? Hmm, bukan lah Bambang. Jadi gini. Jadi, dulu itu Azra itu pernah masuk sekolah asrama. Ya, karena ngelakuin kenakalan gitu lah. Yang dilakuinnya itu cukup parah gitu. Makanya dia masuk sekolah asrama. Sekolah asrama? Kok aku nggak pernah tahu, Kak, kalau abang pernah masuk sekolah asrama? Ya, karena sengaja dirahasiakan Mama. Nggak tahu sih alasannya apa. Sampai sekarang aja aku nggak tahu apa alasannya itu. Terus, kalau kakak pernah nggak masuk sekolah asrama? Hmm? Ya, nggak lah. Aku kan anak baik. Nggak, nggak, canda. Ya, intinya kakak cuma mau ngingetin itu aja. Sekolah asrama? Nggak lah, Kak. Aku nggak mau. Pasti di sana nggak seru. Nggak ada kawan. Ya, makanya itu aku ingatkan. Soalnya ya, Mama sama Bapak itu bakal ngelakuin apa aja untuk biar anaknya jadi baik gitu, biar jadi teladan. Oke, oke, Kak. Siap ini aku nggak bakal nakal lagi lah, siap itu. Lewat sini lah. Seru juga kayaknya lewat sini. Kayak ada suara orang riak kan? Ya nggak sih? Suaranya dari sana lho. Waduh, nggak bisa dibiarin ini. Ya ampun. Dia kasihan kali kena buli. Ya ampun. Pengen kali kubantu dia lho. Pasti nanti kalau kubantu dikira Mama bikin kena kalan aku. Masuk sekolah asrama laku. Ya ampun. Kasihan kali dia lho. Udahlah, nggak bisa dibiarin ini. Tendangan, maut. Aduh, sakit. Woy, kau apain itu kawanku? Terus, yang kalian berdua lakukan ke dia apa? Oh, kau kasiannya sama dia. Oke, aku bakal ampuni dia. Tapi, kau harus jadi penggantinya. Gimana? Ayo lawan aku kalau berani. Ayo. Aduh, stop, 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 stop. Awas aja kau ya. Kau berani sama kami. Lihat aja nanti. Ayo kita bilangkan ke kepala sekolah. Gawat, kalau sampai Mama tau ini, pasti aku bakal dimasukkan ke sekolah asrama. Waduh. Ayo sini kubantu. Makasih, 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 makasih. Kalau gak ada kau, pasti aku ntar kayak mana-mana lah, dahan. Eee, oh iya. Kau tenang aja. Coba tengok ke arah sana. Itu ada CCTV. Itu disengaja ditaruh di situ sih. Karena dulu itu sempat juga ada kasus pembulian di sini. Jadinya sengaja lah ditaruh di situ. Dan aku juga sengaja nenggo di tempat ini. Soalnya waktu orang itu ngajak ketemuan, aku sih udah curiga. Jadi biar orang itu kebukti bersalah gitu. Hmm, iya ya. Gawat. Aku lupa ada CCTV di situ. Jadi saya mengundang ibu-ibu sekalian untuk meluruskan kasus ini. Mulai dari kamu. Apa betul kamu kena bully sama orang itu berdua? Hmm, iya pak. Saya udah lama dibully sama orang itu dua. Terus Lisa datang untuk nyelamatin aku tadi. Lisa, apa betul yang dibilang sama dia? Iya pak. Jadi pas aku mau pulang, aku tengok orang ini membully dia. Baik. Kamu, apa benar kalian berdua membully anak itu? Enggak pak. Itu enggak benar. Jadi ceritanya itu kayak gini. Jadi kami kan tadi main-main tuh. Terus tiba-tiba si Lisa datang dan mukul kami berdua. Enggak, kau itu lagi ngefitnah ya. Udah jelas-jelas kalian dua itu bully nih ya. Benar itu pak. Permisi pak. Apa tidak ada bukti yang kuat yang bisa meyakinkan kami sebenarnya siapa yang salah? Untuk saat ini sih ibu, belum ada. Tapi kami bakal berusaha untuk mencari bukti-bukti yang kuat. Ada pak. Coba cek rekaman CCTV yang ada di samping sekolah itu. Pasti ada sesuara. Haa, benar juga. Saya hampir lupa pernah letakin CCTV di situ. Later. Ada yang sengaja menghapus filenya. Hanya ada satu cara. Liz, kemari. Waduh, gimana ini? Tamatlah riwayatku. Pasti Lisa panik. Jadi mamak sama bapak udah mutusin. Karena kenakalanmu yang udah fatal udah gak bisa lagi dimaklumi. Kau bakalan masuk sekolah asram mulai besok. Ya ampun. Kan bener apa yang ku takuti. Mak, mak. Jangan ngambil keputusan dulu. Kan belum tentu mak si Lisa yang bersalah. Bisa aja dia di jebak. Atau mungkin orang yang bersalah. Iya kan? Iya, tau. Tapi mamak tetap aja bakalan masukin dia ke sekolah asrama. Walaupun dia terbukti gak bersalah. Soalnya apa yang dilakuin itu udah termasuk kekerasan. Mamak gak suka kalau anak mamak itu jadi preman kayak gitu. Hah, yaudah lah mak. Gak ada gunanya juga dijelasin. Jadi intinya mamak gak suka kalau anak mamak itu jadi anak nakal gitu. Ngerti? Iya mak. Ya gak berhasil. Apa sih? Jadi Liz, bapak bakalan sekolahin kau di sekolah asrama yang pernah Azra tempati dulu. Gimana? Hmm, terserah. Terserah. selamat menikmati kan kakak udah bilang kemarin kau tuh gak pernah gitu dengerin kakak oh iya ini aku taruh topimu ya ada tiga disini berlama-lama kemudian oke udah siap jadi gimana besok udah siap kan pergi kau sih bandel kali dibilangin gak mau denger pula oh iya besok kita bikin cookies yang kita janjikan dulu ya tapi kau gak bisa lah soalnya kau kan siang udah pergi sedangkan aku disitu belum pulang tapi gak apa-apa biar aku aja nanti yang bikinkan gimana caranya kak kau bikin kayak gitu kau kan belum pulang jam segitu udah tenang aja wah udah tidur aja cepat kali pun ya bagus lah Ren udah selesai packing bajunya udah mak baru aja siap oke 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 bagus itu tas apa lagi mak kok kecil sendiri nah ini ini tuh tas khusus untuk snek-snek gitu buat oleh-oleh untuk kawan-kawannya si Lisa disana nanti gitu oh kalo kayak gitu mak jangan ditutup dulu ya tasnya soalnya aku mau bikin sesuatu untuk dibawa si Lisa kesana oke udah jadi saatnya kita panggang emangnya kau buat apa itu Ren ini loh Mak aku tuh lagi bikin cookies tadi ya ini udah lama kami janjiin gitu jadinya baru sempat kesampaian sekarang eh dia besok udah pergi aja padahal janjinya kami mau bikin sama-sama hmm yaudah sini Mama masukkan ke tas oke oke nah udah siap kan Liz yaudah yuk kita berangkat sekarang ke buru sore iya Pak udah siap bentar ya yaudah ya Mak kalo kayak gitu aku pergi dulu hmm pergilah oh iya Mak Mama gak ada niatan gitu ikut ngantarin aku hmm yaudah woy Liz anak kamu perat kau ya gak bilang aku kau hmm Liz masa kau mau pergi gitu aja gak bilang-bilang aku oh iya Tan kau gak dikasih tau aku Tan kalo si Lisa mau pergi ke sekolah asrama sekarang gimana perasaannya setelah tau ya sedih lah Tan nah jadi itu alasannya ya biar Fahri gak sedih malah kalo kayak gini makin sedih Tan oh iya Liz aku bawa sesuatu loh untukmu tadaaah jadi di dalam ini ada snack-snack banyak aku bikin disitu juga ada video game biar kau gak bosen disana ya kan hmm makasih Fahri Pesong pasti aku bakal rindu kali lah main-main samamu sama Liz oh iya Fahri kau juga jangan sampe lupain aku ya kalo kau lupain aku ku geprek palamu ada-ada aja yadah yadah kalo kayak gitu kita berangkat sekarang yuk nanti keburu sore loh 5 minutes later dadah Fahri Pesong sampe ketemu lagi bye berlama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-kemudian jangan sampe ketemu abondas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton